Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita berjumpa kembali dalam nuansa pencerahan hati Sungguh agama Islam mengajarkan kepada umatnya Untuk senantiasa menuntut ilmu Belajar, belajar dan belajar Dalam wahyu yang pertama Ketika Rasulullah SAW berada di buah hiraf Wahyu yang pertama Yang diturunkan oleh Al-Mustafa Nabi kita Muhammad SAW Yang diturunkan oleh Allah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Iqra' Bismi Rabbika alladhi khalaqa Khalaqal insana min alaqa Iqra' Warabbuka al-akram Alladhi allama bil kalam Allama al-insana ma lam ya'alam Iqra' Bacalah Bismi Rabbik Dengan menyebut nama Tuhan Ini sebuah perintah Diwahyukan oleh Allah melalui malaikat Jibril Kepada Nabi kita Muhammad SAW Tentu untuk kita ambil pelajaran sebagai umatnya Bahwa Iqra' Baca Bukan hanya sekedar membaca Bukan hanya kita sekedar membaca Tapi pautkan Iqra' Bismi Rabbik Bacalah Dengan menyebut nama Tuhan Iqra' Bismi Rabbik Alladhi khalaqa Baca Dengan menyebut nama Tuhan Yang menciptakan Artinya Ketika kita menuntut ilmu Kita baca Ayat-ayat yang tersirat Yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim Sabda-sabda Rasulullah kita pelajari Kita baca Maupun ayat-ayat yang tersirat Di alam semesta Alam jagad raya ini Jangan lupa Jangan sekedar dipelajari Jangan sekedar dibaca Jangan sekedar dipahami Pautkan langsung Bismi Rabbik Alladhi khalaqa Baca Dengan menyebut nama Tuhan Dia lah yang menciptakan Bahkan Bukan hanya kita membaca Kemudian kita pautkan dengan Allah Karena Allah yang menciptakan kita Yang menciptakan manusia dari segumpal darah Artinya Jangan lupa Kalau kita sudah pandai membaca Kita sudah banyak ilmu Jangan lupa Kita harus tahu Bahwasannya Ketika Bismi Rabbik Alladhi khalaqa Khalaqa Insana min alat Yang terlihat menciptakan manusia Dari segumpal darah Kita ini belum apa-apa Dulunya Hanya dari segumpal darah Apalah artinya segumpal darah Artinya Baca Jangan menyebut Pautkan kepada Allah yang menciptakan Dan masuklah ke dimensi diri kita lagi Bahwa kita hanya merupakan Insan Mahluk Allah manusia Yang diciptakan dari segumpal darah Karena ini di ayat 3 Ikrah Baca Warabukal Akram Dan Tuhan mulai yang mulia Dipautkan Belajar apapun Baca Sehingga kita menjadi pandai Menjadi tahu Tapi Kita tetap pautkan ke Allah Kita sadar dari kita Asal mula kita Hanya segumpal darah Dan akhirnya Kita agungkan Kita muliakan Allah Ikrah Warabukal Akram Kita sadar Karena ikrah Warabukal Akram Allah Yang mengajarkan manusia Melalui pentara penang Baca tulis maksudnya Akhirnya di ayat yang kelima Dalam surat al-alak ini Allah tekankan Yang mengajarkan Pada manusia Pada manusia Dari apa yang Tidak diketahui Siapa yang kasih kita akal Siapa yang kasih kita ruh Siapa yang kasih kita jasa Siapa yang kasih kita rezeki Siapa yang membuat kita bisa belajar Siapa yang bisa menjadikan Dua buah mata melihat Lingat mendengar Sehingga kita bisa ikrah Tidak Allah Alam al-insan Malam ya'alam Allah yang mengajarkan Manusia Dari apa yang tidak diketahui Sehingga bertambah pandai Dia memiliki ilmu Tetap Terpaut hatinya kepada Allah Mantap keimanannya kepada Allah Tidak lupa jati dirinya Akhirnya Akhirnya Karena dia sadari Dia menjadi pintar Bukan hanya sekedar pintar Tapi nuansa ruhnya Spiritualitasnya Yang akhirnya emosialitasnya pun Terpaut Terdas akalnya Kemudian juga Terpaut Hatinya Imannya Mantap pada Allah Subhanahu wa ta'ala Kenapa Perintah membaca ini Dikaitkan dengan Allah Dikaitkan dengan Keagungan Kemuliaan Allah Dikaitkan kita ini Terciptanya Dari sepumpa darah Awalnya Kenapa Dipautkan dengan ayat 5 Allah yang mengajarkan Dari kita tidak tahu Allah menjadikan kita tahu Karena ayat Yang berikutnya Jangan 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 begitu Karena manusia Setelah dia jaya Setelah dia lapang Setelah dia kaya Setelah dia sukses Dari potensi ilmunya Dari potensi kemampuannya Banyak yang lupa Jangan demikian Manusia cenderung Merasa angkuh Gagah berkasa Lupa kepada yang kuasa Ar-ra'ahustana Dikarenakan sudah merasa Mampu Mapan kaya Ingat Allah pautkan lagi Ayat tersebut Dalam berikutnya Sesungguhnya Sesungguhnya Dia muliakan kepada Allah Dia muliakan Allah Dia sadar Dia insan mahluk Yang lemah Al-insan Makhul khatawan Misyan Kalaupun dari ilmu Yang dia pelajari Menghantarkan Sebuah kesuksesan Menghantarkan Ke sebuah Titik yang membuat Dia mapan Maka dia tidak akan Lupakan Allah Karena Inna ilah Robbika roja'ah Semungguhnya Nanti kelak Dia akan kembali Kepada Allah Ilmunya pun Dikembalikan Untuk mengagumkan Allah Maka hidup Dan kehidupannya Mengharap Menggapai Keridoan Allah Subhanahu wa ta'ala Tiada hari Tanpa pencerahan Hati Cerahkan hati kita Belajar Belajar Dan terus belajar Baca Baca Dan terus baca Jangan lupa Bautkan Kepada yang membuat Kita bisa membaca Allah Subhanahu wa ta'ala Inna ilah Robbika roja'ah InsyaAllah Kita pun nanti Kembali kepada Allah Inna lillah Wa inna ilahi roja'un Husnul khatimah Dalam ridha Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Allah Menjadikan Akhir hayat kita Husnul khatimah Amin ya Rabbul Alamin Wallahul maafiq Al-Aquamil tarik Wa lafuminkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Subhanahu wa ta'ala